Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Novi Prihartini Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara mengupload sebuah artikel jurnal ke dalam repository ePrince User Nah ePrince itu sendiri adalah salah satu perangkat lunak yang open source atau sumber terbuka yang bisa digunakan sebagai media penyimpanan data milik suatu kampus, sekolah, dan juga perpustakaan Nah alasan mengapa sih kita harus menggunakan ePrince khususnya untuk sistem repository mengapa tidak menggunakan software-software yang lain Jawabannya adalah karena ePrince open source atau sumber terbuka jadi bisa kita sesuaikan dan juga kita modifikasi serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan di repository kampus kita misalnya Selain itu juga, ePrince telah direkomendasikan langsung oleh Google Scholar Nah jadi Google Scholar sendiri telah merekomendasikan kepada seluruh universitas untuk menggunakan ePrince sebagai sistem repository mereka Nah langsung saja ya kita praktikan bagaimana cara upload artikel jurnal ke dalam repository ePrince disini kita langsung saja open new tab kemudian buka situs ePrince nya Nah tampilan ePrince awalnya seperti ini Nah langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus login terlebih dahulu dengan mengklik menu login Nah di dalam ePrince sendiri terdapat tiga pengguna yaitu ada administrator, ada editor, dan juga ada user dan ketiga pengguna tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda administrator berfungsi sebagai pengelola sistem secara penuh editor bertugas untuk melihat atau menyeleksi melakukan review terhadap aktivitas submit karya yang dilakukan oleh user jadi lebih ke menyeleksi atau memperbaiki kalau sekiranya karya sudah dianggap benar atau sudah sesuai dengan standar maka editor bisa memutuskan untuk mempublish karya tersebut tetapi apabila ada hal-hal yang dianggap kurang atau tidak layak suatu karya untuk di upload maka editor bisa menolaknya editor juga bisa melakukan fungsi sama seperti user yaitu meng-input karya dari awal bisa langsung di review dan juga bisa langsung di publish nah disini kita akan login sebagai user langsung saja masukkan username kemudian password kemudian login kemudian langsung saja new item nah disini terdapat item tipe yang mau kita upload atau kita depositkan ke dalam repository e-print ini klik artikel karena mau mengupload artikel jurnal kemudian next nah disini kita diminta untuk mengupload file dokumen dari jurnal artikel tersebut jadi kita mau klik browse kemudian langsung saja pilih nah kalau sudah seperti ini tandanya sudah berhasil ya kemudian next nah disini nah disini oke kita kembali dulu ya bentar nah di bawah sini ada namanya menu it is visible to nah disini kita pilih anyone nah jadi di e-print itu ada tiga peran atau tiga hak akses nya yaitu ada anyone, ada register user only, ada repository stack only nah kalau anyone berarti bebas akses Artinya siapa saja bisa mendownload file kita Kalau kita pilih register user only Tandanya hanya user saja yang bisa mendapatkan artikel jurnal tersebut Kemudian kalau kita pilih repository staff only Maka hanya staff saja, hanya administrator saja yang berhak untuk bisa mengakses file tersebut Nah disini kita pilih anyone Kemudian next Nah disini kita diminta untuk meng-input informasi terkait dengan artikel jurnal tersebut Titel kita bisa langsung saja tuliskan judulnya Kemudian masukkan abstraknya Dan disini tanda bintang tandanya harus wajib diisi Gak boleh kalau tidak diisi seperti itu Nah setelah itu kita bisa menambahkan creators atau penulis dari artikel jurnal tersebut Penulisnya adalah Iputu Ramayasa Kemudian kita bisa menambahkan emailnya Kemudian bagian divisions kita bisa pilih Ini sebagai contoh saja ya Saya pilih faculty of engineering science mathematics school of electronic and computer science Kemudian Bagian referit kita pilih no Kemudian statusnya publish Nah journal of Journal or publication title nya Kita bisa masukkan nama jurnalnya Disini nama jurnalnya adalah Jurnal teknologi informasi dan komputer Setelah itu kita bisa tambahkan official url nya Atau kita bisa tambahkan doi nya jika itu artikel jurnal Langsung saja di copy saja ya Gaya cepat Nah setelah itu kita bisa langsung klik next Nah disini kita akan memilih subject Subject nya ini sebagai contoh saja ya Teknologi Langsung saja di klik add Nah untuk subject ini kita bisa menambahkan lebih dari satu subject Tinggal di add-add aja Misalnya sih saya tambahkan dua Nah disini muncul Subject yang kita pilih Kemudian kita bisa klik next Nah setelah itu Akan terdapat dua pilihan Yang pertama adalah deposit item now Dan yang kedua adalah save for later Kalau kita pilih deposit item now Artinya Jika kita merasa sudah selesai Dan seluruh informasinya sudah benar Maka kita bisa langsung mengklik deposit item now Tetapi jika masih ingin mengedit Kita bisa memilih save for later Nah karena saya disini sudah merasa oke Maka saya klik deposit item now Nah file article journal berhasil didepositkan Tetapi itemnya belum public Maksudnya belum bisa dilihat oleh orang lain Belum terbit sepenuhnya seperti itu Item has been deposited Kita bisa ceknya di manage deposit Nah disini statusnya masih under review Artinya masih harus memerlukan review Dari seorang editor Nanti editor akan mengecek Kelengkapan dokumen informasinya Nah kalau memang sudah Merasa Sudah memenuhi standar Sudah lengkap informasinya Nanti editor akan melakukan publish terhadap item kita Nah kemudian item journal article kita tadi Akan masuk ke dalam live archive Baru nanti bisa diakses oleh publik Seperti itu Cukup mudah bukan Melakukan upload dokumen Atau upload Jurnal article Kedalam sebuah repository e-prints Jika ingin menambahkan dokumen baru Kalian bisa dengan mengklik manage deposit Kemudian Ulangi langkah seperti awal tadi Seperti itu Baik Sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax